Halo kembali lagi di channel gue Coki Hartono by Galeri Honda sekarang Balik lagi di mobil idaman semua ya Mobil terlaris 2022 jadi sepanjang tahun untuk penjualan kendaraan otomotif roda 4 Brio berada di posisi pertama dengan penjualan paling banyak Itu tandanya apa? Tandanya mobil ini udah menjadi, udah bener-bener dari pertama lahirnya Brio itu udah menjadi favorit banget Untuk warga Indonesia, warga millennial atau buat keluarga muda Pokoknya gue akan coba ulas Brio ini sedetail-detailnya Jangan di skip, tonton terus videonya dan enjoy Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selain gue ingin menjelaskan apa yang ada di dalam Honda Brio ini Segala fitur-fiturnya terus desainnya kalau bisa kita lihat pertama dari desain ya Kenapa Brio ini menjadi paling laris dari tahun ke tahun menjadi mobil favorit Menjadi mobil impian para kaula muda atau buat kalian keluarga muda Kenapa Brio selalu menjadi pilihan sepanjang tahun 2022 hingga Brio akhirnya Menjadi mobil terlaris di tahun 2022 Emang yang pertama adalah dari desain ya ini sangat menentukan bahwa emang bisa kita akui Brio itu mempunyai desain eksterior yang sangat sporty Terus elegan terus apalagi serta fitur-fitur keamanan terutama fitur keamanan ya Juga fitur keamanan yang sangat lengkap fitur pengereman yang sangat lengkap Terus apalagi desain interior yang kayak contohnya tuh ada AC digitalnya Terus dashboardnya yang udah sama dengan kayak waktu itu BRV malah sama udah sama dengan BRV yang cenderung Secara harga itu jauh di atas Brio Makanya mungkin ini mobil ini menjadi mobil favorit sepanjang tahun 2022 Dan yang paling penting irit bahan bakar serta bertenaga Kenapa? Karena Brio ini paling bertenaga di kelasnya Jadi kayak tenaga terbesar itu dia pakai mesin 1200cc dengan 90 PS nya Dimana pesan kompetitor belum ada yang bisa sama dengan Honda Brio secara tenaga Atau secara hemat bahan bakar juga Jadi Honda Brio ini banyak kita udah sering ya Kalau untuk dalam kota itu averagenya itu bisa 1 banding 15, 1 banding 16 Dan itu juga emang sih tergantung cara berkendara dari pengamudi tadi ya Langsung aja kita lihat dari depan Ini ciri khas banget Honda Brio Punya guratan satu di bonnetnya itu sporty banget Dan perlu kalian ketahui Semua mobil Honda itu sudah dilengkapi dengan pedestrian protection Artinya apa sih pedestrian protection? Pedestrian protection adalah itu fitur keselamatan dari Honda Dimana dibuat sedemikian rupa di bagian bempernya itu Supaya meminimalisir ketika terjadi kecelakaan Atau ketika mobil menabrak pejalan kaki Maka itu bisa meminimalisir cedera untuk pejalan kaki yang kena tabrak ya Terus dari depan kita lihat lampunya Lampunya udah modern banget Dia ala-ala apa Modelnya sipit gitu udah modern banget Terus udah ada light guide-nya juga Ini bukan DRL tapi dia light guide Light guide jadi kalau dia nyala Kan kalau DRL itu ketika mesin nyala Maka DRL nyala ya Kalau light guide ini kita harus nyalain lampu kabut Eh bukan lampu kabut sorry Lampu senja Jadi ketika nyala lampu senja Makanya nyala LED light guide ini Jadi menyerupai macam DRL lah Tapi dia bukan DRL sekali lagi Terus emang dia semuanya lampunya masih halogen Bahkan yang tipe RS pun Dia masih halogen Tapi mungkin Itu bukan jadi hal yang utama ya Buat-buat para customer yang beli Honda Brio ini Emang yang paling penting itu desain Fun to drive atau kenyamanan berkendara Serta fitur keamanan yang cukup mumpuni dari Honda Brio Desainnya ya Solid wing face-nya masih berasa Kita lihat grillnya Ini ada krum yang membelah lampu Sampai dia jadi krum yang disini Dia tuh ada di dalam mika lampu Jadi bukan di luar Terus dia nyambung Sampai di sudut lampu sebelah satunya lagi Ini logo H-nya Ini ada font Brio Satya Terus ada Ini yang tipe E ya Jadi yang tipe E ini udah dilengkapi fog lamp Jadi kalau yang S itu belum ada fog lampnya Bedanya kalau yang tipe terbawa atau yang basic Itu tipe S itu dia belum ada fog lampnya Kurang lebih desainnya sama Tapi dia belum ada fog lampnya Grillnya juga nih Nggak full chrome Tapi ada ditambah handicom Di bawahnya sedikit Terus di atas juga ada Garis horizontal Warnanya black doff gitu Terus di bawahnya nih grill radiatornya Ini model handicom ya Jadi kelihatan sangat sporty lah Yang tadi gue sampaikan Lampu depan Lampu itu nggak jadi utama Karena halogen ya Emang lebih baik halogen ya Karena lebih tembus kabut Ketika misalkan kalian jalan Di puncak misalkan Terus kita ke bagian samping Dari Honda Brio Kita lihat yuk Dan ini adalah Dari samping Tampilan dari Honda Brio Kalau emang kita lihat Tadi kita dilihat dari depan Terus ini bagian sampingnya Dia emang nggak tinggi Padahal gue nggak tinggi Terus dia emang kelihatan lebih sporty ya Kita lihat ada garisnya itu Nah ada dua strong line Ini salah satu juga ciri Ciri khas Honda Ada dua garis di body Sampai ke belakang Sampai di pintu Jadi guratannya itu pas banget Warna pilarnya Pilar B-nya ini Sewarna body Jadi kayak mobil mewah Biasanya kan mobil mewah itu kan Sewarna body Bahkan Jadi lebih apa ya Lebih mewah Biasanya kan ini warnanya doff Di list pintunya ini Di pilarnya ini Tapi ini sewarna body Untuk spionnya Dia belum retractable mirror Dan dia juga belum ada Sandnya Tapi kalian nggak perlu khawatir Karena sandnya ada di sini Jadi ini bisa menjadi indikator juga ya Buat sandnya Walaupun dia nggak ada di spion Terus apalagi Velgnya Kita lihat Ini velgnya emang udah jadi ciri khas Honda banget Honda Brio ya Ini desainnya Emang waktu itu Brio ini masuk generasi kedua Setelah generasi pertama Yang banyak orang bilang Kayak setrikaan Atau yang Bagasinya kaca Itu kan lebih punya karakter Tapi waktu itu emang Brio melakukan Generasi kedua itu Dengan perubahan yang total Dimana Ukurannya pun jadi berbeda Dimensinya berbeda Lebih panjang Lebih Sedikit lebar Lebih Luas lah Di ruang kabinnya Dan itu sangat signifikan Terasa di Baris kedua Dari Honda Brio Dan bagasi yang makin lebar Nah ini velgnya Dia pakai Ringnya itu Ring 14 Untuk Brio Satya Dengan profil ban Di 175 Per 175 Per 65 Ring 14 Ya Dia pakainya single tone Warna silver gini Pakai ban nya Dan lock Dan yang depan Itu udah dilengkapi Dengan disc brake Terus kalian perlu Ingat juga Bahwa Honda Brio ini Walaupun A mobil LCGC Low cost green car Dengan harga yang Sangat terjangkau Irit bahan bakar Bertenaga Tapi dia sudah dilengkapi Dengan Banyak fitur pengereman Yang bikin Pengendara Atau penumpang itu Menjadi tidak Ragu Untuk berada Di dalam Honda Brio Contohnya Dia udah ada ABS EBD Udah ada Boss Brake of rate system Terus Banyak lagi Da brake assist Banyak banget Untuk fitur keamanan Jadi membuat Pasti penumpang Yang ada di dalam Kabin Honda Brio ini Cukup Nyaman Dan Nah Untuk bagian belakang Kalian gak perlu khawatir Emang dia masih tromol Dia belum disc brake Tapi perlu kalian ketahui Yang tadi udah saya sampaikan Bahwa Honda Brio Sudah dilengkapi Dengan beberapa Banyak fitur pengereman Aktif Ada brake assist Ada ABS Ada EBD Dan banyak yang Ini mobil murah Tapi dengan banyak Fitur keselamatan aktif Itu sangat luar biasa Membuat Pengemudi Ataupun Penumpang Yang ada di dalam Honda Brio itu Cukup aman Dan nyaman Untuk suspensinya Yang depan Tadi menggunakan Magperson strut Untuk yang belakang Menggunakan High shape Torsium beam Jadi ini udah Jelas ya Bantingannya Lebih enak Minim body roll Untuk Honda Brio Jadi kalian harus Ngerasain Buat kalian yang Mau ada rencana Honda Brio Jangan ragu lagi Tokonya Segera Dateng ke Dealer Honda Tendian Atau dealer Honda terdekat Jangan yang terdekat Pokoknya hubungin saya Di nomor yang Ada di deskripsi Kita lanjut Ke bagian belakang Dari Honda Brio Satya Yuk Dan sekarang Kita masuk ke Bagian belakang Dari Honda Brio Satya Yang pertama Kalau Mungkin Kalau kalian banyak Sering nonton Review-review Di tahun-tahun Sebelumnya Honda Brio itu Dulu pernah Pake Shackfin Antena Terus sekarang Jadi ganti Yang model Teletubbies Lagi Kita dari atas Ini model Jadi antena Biasa Kalau sebelumnya Itu pernah Pertama kali Facelift Pertama kali Keluar Generasi kedua Ini Di tahun 2019 Sempat Dibonusin Dari Pusat langsung Itu Udah ada Shackfin Antenanya Tapi Kalau sekarang Udah gak ada Shackfin Antena Terus Ini ada Highmont Stop Lampenya Ini ada Whippernya Terus Kaca filmnya Dia pake Windcross Untuk sekarang Kalau dulu itu Pernah pake Hooper Optik Tapi sekarang Bundlingnya Itu pake Windcross Nah Ini ada Emblem Honda Prospect Motor Sebagai ATPM Dari Honda Sini ada Logonya Logo LCGC Jadi ini Mungkin Beberapa Kali Banyak yang Nanya Kok logonya Bukan H Ini adalah Logo Mobil LCGC Saya juga Kurang tau Kenapa Logonya Harus Seperti ini Karena Kalau kita Lihat dari Brand-brand Lain pun Untuk LCGC Dia pasti Logonya Emblem Logonya Ini bukan Dari Logo Brand tersebut Biasanya Ada Ada yang Kayak Bunga Kalau ini Ada yang Bilang Kayak bunga Ataupun Kayak burung Dan ini Logo LCGC Terus Ini ada Brio Satya Nah Satu lagi Ini hal Kecil Tapi Gue baru sadar Juga Kalau Yang sekarang Itu kan Pernah ada Brio Satya Tahun-tahun Sebelumnya Ini ada 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 emblem Juga Ivy Tech Sekarang Nggak ada Jadi polosan Cuman hanya Brio Satya Tulisan Ivy Tech Ini udah Nggak ada Jadi buat Kalian Yang Emang Misalkan Beli mobil Baru Honda Brio Satya Nanya Misalkan Kok ini Nggak ada Ivy Tech Ternyata Emang Sekarang Udah Nggak ada Tulisan Ivy Tech Gue lupa Waktu itu Ada tulisan Ivy Tech Itu Ada emblem Ivy Tech Itu di Keluaran Brio Tahun Berapa Gue juga Agak lupa Tapi yang jelas Sekarang Udah Nggak ada Tulisan Ivy Tech Nah Kita lihat Dari belakangnya Ini desain Bumpernya Ini desain Bumper Bagus Lebih sporty Untuk lampunya Ini Lampu malamnya LED Cuman Lampu mundur Lampu Sen Dan Lampu Senjanya Eh Lampu Sorry Lampu Senjanya LED Lampu Rem Lampu Rem LED Lampu Mundur Dan Lampu Senjanya Masih Halogen Kita Lihat Ke bagasi Dari Honda Brio Satya Nah Ini Yang Tadi Gue Bilang Ketika Terjadi Perubahan Model Dari Generasi Pertama Ke Generasi Kedua Ini Jadi Sangat Signifikan Dimana Bagasinya Udah Sangat Luas Banget Dan Sekarang Ban Serepnya Dia Ada Disini Jadi Kita Nggak Perlu Kekolong Kekolong Mobil Untuk Ngambil Ban Cadangannya Karena Ban Cadangannya Ada Di Bawah Bagasi Ini Ada Partisinya Kita Kalian Tinggal Angkat Partisinya Dan Ambil Ban Serepnya Kurang Lebih Gitu Kapasitas Bagasinya Menjadi Yang Terlega Di Kelasnya Jadi Mungkin Itu Juga Jadi Salah Satu Yang Membuat Honda Brio Itu Di Tahun 2022 Menjadi Penjualan Paling Banyak Di Seluruh Indonesia Oke Kita Langsung Ke Kabin Dari Honda Brio Yuk Oke Sekarang Gue Ada Di Dalam Interior Dari Honda Brio Sat Ini Gue Ada Di Kursi Pengemudi Dan Ini Posi Mengendara Gue Yang Pas Buat Kalau Bawa Honda Brio Ini Emang Apa Honda Dan Emang Udah Terkenal Bahwa Honda Itu Emang Lebih Fun To Drive Enak Di Bawanya Perjalanan Jauh Posisinya Pas Ergonomisnya Lihat Headroom Masih Sangat Lega Terus Posisi Ngebudinya Masih Sangat Enak Dan Dia Bisa Diatur Tilt Steering Jadi Oke Mungkin Kalian Banyak Belum Telescopic Tapi Bener Honda Brio Ini Walaupun Dia Tidak Telescopic Tapi Posisinya Udah Pas Udah Pas Udah Sangat Ergonomis Banget Dan Mungkin Itu Yang Jadi Salah Satu Kenapa Honda Brio Ini Makin Laris Ya Kalau Untuk Desain Meter Clusternya Ya Standar Ya Untuk Kelas LCGC Mungkin Dia Bukan Jadi Yang Terbagus Di Kelasnya Kalau Untuk Desain Meter Clusternya Cuman Itu Kan Menurut Gue Hal 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 Yang Nomor Sekian Gitu Dan Kalau Untuk Setirnya Sendiri Bahannya Dia Dan Kalau Untuk Setirnya Sendiri Bahannya Empuk Empuk Gitu Dia Bukan Kulit Tapi Ini Udah Cukup Enak Digenggam Terus Udah Audio Steering Switch Di Sebelah Kanan Dan Kiri Ini Ada Tuas Kanan Lampu Kiri Wepper Terus Dari Desain Door trim Dia Masih Full Plastik Masih Full Plastik Disini Banyak Tombol Ada Tombol Pengaturan Mirror Spion Terus Ada Pengaturannya Ada Lock Dan Unlock Dan Dia Kacanya Yang Auto Itu Hanya Di Sebelah Kanan Dan Dia Itu Hanya Auto Down Tapi Gak Auto Up Yang Selainnya Itu Masih Belum Auto Jadi Masih Harus Gak Sekali Teken Terus Dia Turun Nah Ini Desain Dashboard Yang Pernah Gue Bilang Kalau Desain Dashboard Honda Brio Pada Saat Kali Keluar Pertama Kali Keluar Yang Generasi Kedua Ini Dia Emang Desainnya Sama Dengan Honda BRV Atau Honda Mobilio Dengan Cenderung Malah Kok Bisa Sama Gitu Honda Brio Saatnya Ke Desain Desain Interior Dengan Honda BRV Yang Plastik Tapi Cukup Berkualitas Gak Nunjukin Kalau Plastik Plastik Murah Gitu Jadi Emang Tetap Terkesan Ya Apa Ya Mewah Gitu Tapi Gak Bisa Dibilang Mewah Mewah Karena Emang LC Gisi Dia Berharap Banyak Tapi Kalau Kita Lihat Perbandingan LC Gisi Dari Brand Lain BMW Menjadi Pilihan Nomor Wahid Pasti Karena Dengan Prestasi Penjualan Terbanyak Di Tahun 2002 Kemarin Ini Glove Block Cukup Lumayan Lega Terus Ini Ada Tempat Penyimpanan Dua Cup Holder Di Tengah Dan Satu Tempat Penyimpanan Ada Satu Power Outlet Ini Penyimpanan Lagi AC Sudah Digital Head Sudah Double Dian Sudah Ada Bluetooth Walaupun Belum Yang Model Layar Disini Juga Ada Satu Cup Holder Di Kanan Kiri Di Kantong Kantong Pintu Ada Satu Cup Holder Ada Penyimpanan Di Armrest Pun Disini Ada Tempat Penyimpanan Juga Buat Penyimpanan Koin Itu Bisa Disini Ada Sun Faser Sudah Ada Kacanya Tapi Dia Jelas Sebelum Ada Lampunya Dan Di Sebelah Kanan Kiri Sudah Ada Kacanya Semua Jadi Cukup Nyaman Kita Coba Lihat Baris Kedua Dari Onda Brio Satya Dan Posisi Kemudi Gue Posisi Relax Kita Lihat Lack Room Masih Sangat Lega Masih Sangat Lega Masih Ada Berapa Jari 10 Jari Kurang Lebih Head Masih Sangat Lega Terus Untuk Reclining Dari Kursi Kedua Ini Emang Gak Bisa Direclining Ini Fix Sandarannya Tapi Ini Sudah Cukup Relax Kalian Lihat Terus Juga Dilengkapi Dengan Tiga Head Jadi Bisa Buat Tiga Penumpang Semuanya Kebagian Head Race Sudah Dengkapi Dengan Seat Bell Untuk Tiga Penumpang Dan Three Point Seat Bell Yang Paling Penting Untuk Entertainment Di Belakang Dia Udah Speaker Jadi Untuk Honda Brio Saat Ini Speaker 4 Depan 2 Belakang 2 Jadi Cukup Lumayan Bisa Jadi Penghilang Penat Ketika Di Jalan Terus Apalagi Disini Ada Tempat Penyimpanan Terus Warna Atapnya Ini Warnanya Beige Jadi Terkesan Apa Biar Dapet Kesan Luasnya Warnanya Beige Joknya Warna Beige Dia Bahannya Fabrik Jadi Untuk Brio Itu Walaupun Tipe Tertinggi Pun Bahannya Masih Fabrik Jadi Bukan Kulit Terus Di Kanan Kirinya Pun Ada Tempat Penyimpanan Juga Ada Cup Holder Dua Cup Holder Kanan Kiri Masing Masing Satu Cup Holder Oke Kurang Lebih Gitu Aja Tentang Honda Brio Sekarang Gue Pengen Nyampein Info Promo Atau Masalah DP Berapa Asuran Berapa Atau Ada Program Apa Aja Yang Di Bulan Februari Ini Ini Adalah Waktunya Sangat Tepat Buat Kalian Yang Ada Rencana Beli Mobil Baru Untuk Keperluan Mudik Lebaran Yuk Dan Oke Sekarang Kita Masuk Ke Bagian Segmen Paling Krusial Gue Pakan Nyampein Untuk Harga Terus Ada Program Apa Di Honda Tendian Sendiri Dengan Gue Sendiri Salesnya Untuk Honda Brio Satya Ini Tipe ACVT Jadi Harganya Di 189 700 Ribu Untuk Tipe S Manual Itu Kita OTR Di 159 100 Untuk Tipe E Manual Itu Ada Di 173 200 Rupiah Untuk Yang Ini Yang Barusan Saya Sampaikan Ke Kalian Semua Ini OTR Di 189 700 Untuk RS Manual Ada Di 223 100 Untuk RS CVT Matic Di 233 100 Untuk Yang Tipe Urbanite Manual Brio RS Urbanite Manual Ada Di OTR Di 233 900 Untuk Brio RS CVT Urban Night Itu Di 243 900 Rupiah Kurang Lebih Itu Harga On Root Terus Kita Banyak Program Yang Paling Penting Pertama Kita Pasti Ada Kerjasama Dengan Perusahaan Perusahaan Pembiayaan Yang Dengan Bunga Yang Sangat Kompetitif Itu Kita Ada BSL Finance Ada CIMB Niagara Finance Ada Mega Auto Finance Ada MyBank Bahkan Kita Menyediakan Pendanaan Secara Syariah Biar Kalau Kalian Memang Ada Rencana Menggunakan Leasing Atau Pembiayaan Syariah Kita Juga Ada Pakai Syariah Terus Kita Juga Ada DP Mulai 10% Jadi Kalau Untuk Honda Brio Ini Kalian Bawa Pulang Untuk Yang Tipe ACVT Jadi Kalian Bawa Pulang Cuman Dengan DP Berapa Mau Kalian 14 Juta Kalian Bawa Pulang Honda Brio Satya ACVT Tahun 2023 Ini Warna Merah Banyak Yang Cari Pokoknya Kalian Contact Di Nomor Gue Yang Ada Di Bawah Terus Apalagi Kita Ada Program Bunga 0% Tapi Kalau Untuk Bunga 0% Itu Dia DP Itu Masif Arus 50% Itu Wajib Dan Tenor Hanya Satu Tahun Terus Kita Juga Ada Program Angsuran Ringan Cuman 2 Jutaan Dan Untuk Saat Ini Honda Brio Ataupun Bukan Hanya Honda Brio Ada Honda BRV Itu Kita Gratis Service Beserta Olinya Jadi Untuk Honda Brio Ini Kalau Kalian Beli Dengan Saya Itu Kalian Berhak Mendapatkan Paket Hemat Satu Atau Paket Perawatan Berkala Selama 4 Tahun Atau 50 Kilometer Mana Yang Tercapai Lebih Dulu Itu Free Gasa Free Oli Dan Free Spare Part Jadi Kurang Lebih Gitu Apa Ada Lagi Untuk Bonus Bonus Banyak Banyak Kalian Bisa Pokoknya Tanyakan Aja Langsung Di Nomor Kontak L di Bawah Terus Saya Jamin Atau Yang Lebih Enak Gini Misalkan Kalian Sudah Keliling Showroom Sudah Tanyakan Harga Harga Kendaraan Simulasi Kredit Kalian Bandingkan Dengan Saya Di Nomor Kontak L di Bawah Saya Garansikan Bahwa Harga Yang Saya Berikan Adalah Harga Terbaik Seluruh Indonesia Pokoknya Kalian Bisa Datang Oh Saya Sudah Dikasih Sekian Dari Ini Tukannya Kayak Gini Coba Kasih Ke Saya Pasti Saya Berikan Yang Terbaik Buat Kalian Semua Kurang Lebih Gitu Tentang Video Kali Ini Di Honda Brio Satya ACVT Warna Merah Pokoknya Cepet Telepon Di Nomor Telepon Yang Ada Di Bawah Pokoknya Nanya 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 Gratis Gak Wajib Beli Cocok Beli Gak Cocok Kita Cari Solusi Untuk Lokasi Dealernya Ada Di Honda Tendian Jalan Kapten Tendian Nomor 8 Jakarta Selatan Itu Persis Di Depan Pomp Bensin Vivo Ini Tempat Sangat Strategis Jadi Kalian Kalau Mau Dateng Langsung Aja Klik Di Map Ketik Honda Tendian Itu Akan Keluar Maps Kalian Akan Diarahkan Ke Honda Tendian Sampai Bertemu Kembali Di Video Selanjutnya Dan Ciao